Raja Wali Lembah Wajilid II. Begitu mudahnya? Akal apa yang kau pergunakan maka suhu dapat memberi izin sedemikian mudahnya kepadamu, Sute Suta tertawa. Air, Suheng. Terhadap suhu, mana aku berani main akal-akalan? Aku hanya menceritakan kepada suhu tentang kesengsaraan rakyat jelata di bawah penindasan pemerintah penjajah mongol seperti yang banyak kita dengar dari rakyat di sekitar daerah ini, dan aku menceritakan keinginanku untuk membantu rakyat, berjuan untuk menentang pemerintah penjajah. Nah, suhu memberi restu dan mengizinkan aku keluar dari kuil, si Yau Chu mengangguk-angguk. Dia sudah tahu bahwa Sutenya ini selalu bicara tentang perjuangan melawan pemerintah penjajah mongol. Diam-diam dia sendiri pun menyetujui sikap itu. Dia sendiri pun membenci penjajah yang jelas menyengsarakan rakyat. Sute, cita-citamu memang baik sekali. Akan tetapi, hanya dengan tenagamu, atau katakanlah tenaga kita berdua, bagaimana mungkin kita akan mampu menentang pemerintah yang memiliki pasukan ratusan ribu orang banyaknya. Untuk menentang pemerintah penjajah, kita harus menghimpun tenaga rakyat sebanyak mungkin dan untuk pekerjaan seperti itu, bukanlah hal yang mudah. Setidaknya kita harus memiliki biaya yang besar, sedangkan kita memiliki apa memang benar pendapatmu, Suheng. Akan tetapi, kalau memang kita memiliki kemauan besar, memiliki semangat, kiranya pekerjaan itu tidaklah terlalu sukar, atau setidaknya bukan hal yang mustahil. Mari kita bekerja sama untuk maksud itu, Suheng, Siao Chu mengjeleng kepala. Sebaiknya, kalau kita berpencar dan mencari pengalaman lebih dahulu di dunia persilatan, Sute. Kita melakukan penjajahan dan hubungan dengan orang-orang Kang O, melihat bagaimana sikap mereka dan melihat kemungkinan untuk menghimpun tenaga. Kelak, kalau tiba waktunya, kita dapat bergabung dan bekerja sama, Suta mengangguk-angguk. Pendapatmu baik dan tepat, Suheng. Baiklah, mari kita berlumba untuk menghimpun tenaga. Akan tetapi, sekarang Suheng hendak kemanakah aku hendak kembali dulu ke kampung halamanku, dusun Chang Chin untuk bersembah yang dimakam ayah ibuku, air, dusunmu yang penuh kesengsaraan itu Suta sudah pernah mendengar cerita Siao Chu tentang dusunnya, dan tentang keadaan Suhengnya itu. Kalau begitu, aku pun ingin ikut denganmu dan melihatnya, Suheng. Baik, Sute. Mari kita pergi. Dusunku tidak terlalu jauh dari sini, hanya di balik bukit depan sana itu, mereka lalu berjalan berdampingan menuruni bukit. Para penghuni dusun Chang Chin sedang bekerja di sawah ladang, di luar dusun. Matahari telah naik tinggi dan mereka semua memandang heran kepada dua orang pemuda yang berjalan menuju ke dusun itu. Dusun di lembah Sungai Huai itu merupakan dusun kecil yang tidak pernah dikunjungi orang luar, maka kedatangan setiap orang asing tentu akan menarik perhatian mereka. Itulah sebabnya, ketika dua orang pemuda itu melangkah perlahan memasuki dusun, mereka semua memandang penuh perhatian dan keheranan. Pemuda pertama berusia dua puluhan tahun, bertubuh tinggi tegap, wajahnya sederhana namun sikapnya tegak anggun berwibawa. Langkahnya tegap, wajahnya tidak dapat dibilang tampan, namun jantan dengan dagu yang membayangkan kekerasan hati, sepasang matu yang mencorong tajam penuh semangat dan wibawa. Langkahnya bagaikan langkah harimau. Dia menggendong sebuah buntalan kain kuning yang tidak seberapa lebar, buntalan yang terisi beberapa setel pakaiannya. Pakaian yang menutupi tubuhnya amat sederhana, seperti pakaian pendepa, hanya potongannya lebih ringkas. Pemuda kedua sebaya, akan tetapi wajahnya tampan dan tubuhnya kekar. Pada wajahnya mulai nampak rambut halus dan dapat dilihat bahwa kelak akan menjadi seorang laki-laki tampan gagah berwok. Pandang matanya tidak terlalu tajam seperti pemuda pertama, akan tetapi matu itu bergerak-gerak dengan lincah dan nampaknya dia cerdik sekali. Di punggungnya juga terdapat buntalan pakaian, akan tetapi di pinggangnya tergantung sebatang pedang dengan sarung pedang sederhana. Mereka adalah Xiao Chu dan Suta. Xiao Chu juga memandang ke arah para petani yang bekerja di sawah ladang dan wajahnya cerah, sikapnya ramah terhadap mereka karena dia maklum bahwa mereka adalah warga dusunnya. Akan tetapi, karena 8 tahun telah lewat, tidak ada seorangpun di antara mereka yang dikenalnya atau mengenalnya. Ketika dia meninggalkan dusun itu, usianya baru 12 tahun, masih kanak-kanak, sekarang dia kembali dalam usia 20 tahun lebih, sudah menjadi seorang pemuda dewasa. Yang membuat hati Xiao Chu gembira adalah melihat betapa sawah ladang itu penuh dengan padi dan gandum yang subur. Agaknya kini keadaan dusun itu sudah makmur, pikirnya. Mereka memiliki sawah ladang yang demikian subur, berarti mereka tidak akan menderita kelaparan seperti ketika dia masih tinggal di dusun itu. Melihat para penghuni dusun bekerja di sawah ladang yang subur, mendatangkan perasaan gembira di hati Xiao Chu dan dia pun mengajak sutenya untuk pergi ke tanah kuburan yang berada di pinggir dusun sebelah barat. Tanah kuburan itu penuh dengan kuburan, lama dan baru. Ketika mereka tiba di tanah kuburan, keduanya berhenti dan melihat dua orang laki-laki setengah tua yang bertubuh tinggi besar membentak-bentak seorang laki-laki berusia 60-an tahun yang tubuhnya kurus dan agak bungku. Siang begini engkau sudah meninggalkan sawah, tua bangka tak tahu diri bentak seorang di antara dua laki-laki tinggi besar itu. Kakek Choa, kalau engkau tidak cepat kembali ke sawah dan melanjutkan pekerjaanmu, terpaksa kami akan menghajar dan menyerepmu biarpun engkau sudah tua dan berpenyakitan kata orang kedua. Apakah engkau ingin menyusul istrimu yang baru tiga hari mati bentak orang pertama? Kakek itu tidak memperdulikan ancaman mereka, bahkan dia lalu menjatuhkan diri berlutut, bertiarap di atas gundukan tanah kuburan yang baru itu dan menangis. Aku tidak sudi kembali ke sawah. Aku masih berkabung, aku ingin menemani istriku, bunuhlah aku kalian kehendaki. Dua orang tinggi besar itu saling pandang. Yang pertama yang kumisnya panjang masih mencoba untuk membujuk kakek itu. Kakek Choa, ingatlah, engkau tidak akan dapat mengubur mayat istrimu tiga hari yang lalu, tidak akan mendapatkan peti mati dan tanah kuburan ini kalau tidak atas pertolongan dan kedermawanan Jiwan Gwe, Hartawan Ji. Juga setiap hari, nasi siapa yang kau makan? Untuk semua itu, Jiwan Gwe hanya minta engkau bekerja di sawahnya, bukankah itu sudah adil tiba-tiba kakek itu bangkit dan biarpun tubuhnya kurus bungkuk, kini dia kelihatan penuh semangat dan keberanian. Pertolongan? Kedermawanan? Huh, kini aku tidak peduli lagi, aku sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia ini, semua telah dirampas oleh Jiwan Gwe dengan alasan membayar hutang berikut bunganya yang berlipat ganda. Semua milikku sudah diambilnya, dan sekarang masih juga hendak memeras tenagaku yang sudah tua. Dia bukan penolong, bukan dermawan, melainkan lintah darat, penjahat kejam yang bersembunyi di balik kekayaannya kakek coa tua bangka yang bosan hidup. Berani kau memaki-maki Jiwan Gwe. Kalau tidak ada beliau, kau sudah mati kelaparan teriak dua orang itu marah. Siapa bilang? Justru karena ada dia, kami semua warga dusun terancam kelaparan. Sawah ladang kami telah dirampasnya, tenaga kami diperas. Jahanam, setan busuk dua orang itu marah-marah dan sekali pukul, tubuh kakek itu terpelanting keras, namun kakek itu masih memaki-maki dengan marahnya. Dua orang tukang pukul itu hendak menghujankan pukulan lagi, akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan sekali orang itu menggerakkan tangan mendorong, dua orang tukang pukul terpental dan terjengkang seperti dilanda badai. Mereka terkejut dan ketika memandang mereka melihat seorang pemuda tinggi tegap telah berdiri di depan mereka dengan mata mencorong. Pemuda lain yang juga tegap sedang membantu kakek coa bangun. Bocah setan, siapa kau berani mencampuri urusan kami? Apakah engkau minta dihajar pula bentak tukang pukul yang kumisnya panjang? Biarpun marah menyaksikan kekejaman dua orang tukang pukul itu dan mendengar pertengkaran tadi, juga anci yang masih bersikap tenang. Dia hanya menghadapi kaki tangan hartawan ji, dua orang yang hanya melaksanakan tugas karena memang itu pekerjaannya, walaupun pekerjaan itu jahat. Siap aku tidaklah penting. Kalian ini kaki tangan hartawan penghisap darah rakyat yang patut dihajar. Pergilah dan jangan lagi mengganggu paman ini dua orang tukang pukul itu tentu saja tidak takut. Mereka mencabut golok dari pinggang. Sudah terlalu sering golok itu mereka cabut untuk menakuti-nakuti orang, untuk mengancam dan kalau perlu melukai atau membunuh. Karena golok itu merupakan modal mereka bekerja dan dipercaya jiwan GLE, maka mereka selalu mengasah senjata itu sehingga nampak berkilauan tajam. Orang muda, engkau dan kawanmu itu agaknya bukan penduduk dusun ini. Jangan mencampuri urusan kami dan cepat pergi keluar dari dusun sebelum terlambat. Kami masih mau memaafkan kalian karena sebagai orang luar, kalian tidak tahu akan keadaan di dusun. Kami, kata si kumis panjang. Pada saat itu terdengar bentakan halus namun nyaring, suara orang wanita, apalagi yang terjadi di sini? Tanah kuburan adalah tempat yang suci, kenapa kalian begini tidak tahu sopan dan aturan, ribut-ribut di tempat suci juga anciang dan suta menoleh, demikian pula kakek itu dan dua orang tukang pukul. Ternyata yang menegur itu adalah seorang gadis yang berusia sekitar 17 tahun, suta terbelalak dan seperti terpesona melihat gadis yang wajah dan bentuk tubuhnya aduhai itu. Wajah itu cantik manis dan bentuk tubuhnya menggairahkan, dengan lekuk lengkung yang sedang berkembang. Pakainya tidak terlalu mewah, namun jelas tidak sama dengan pakaian para gadis petani. Pakainya juga putih mulus dan halus, tidak ada bekas pekerjaan berat. Ketika dua orang tukang pukul yang galak itu melihat siapa yang menegur mereka, sungguh aneh sekali, mereka kelihatan ketakutan dan sikap yang galak itu terbang entah kemana, berubah menjadi sikap menunduk dan menjilat. Mereka segera membungkuk-bungkuk memberi hormat kepada gadis muda itu. Nona, maafkan kami. Bukan maksud kami membuat ribut di tanah kuburan, akan tetapi kakek coa ini yang keterlaluan. Begitu banyak dia berhutang budi kepada Wan Gwe, akan tetapi dia meninggalkan pekerjaannya dan berada di sini. Agaknya dia sudah lupa bahwa tiga hari yang lalu, kalau tidak ada Wan Gwe, dia tidak akan mampu mengubur mayat istrinya dengan baik, kata si kumis panjang. Gadis itu mengerutkan alisnya, pandang matanya berkilat marah. Huh, kiranya kalian adalah tukang-tukang pukul menjemukan itu. Siapa bisa percaya omongan kalian? Kakek coa, ceritakan apa yang telah terjadi. Aku lebih percaya keteranganmu daripada kata-kata mereka ini, ketika menghadapi kakek coa, suara nona muda itu terdengar lembut. Sio Chia, saya tidak menyangkal bahwa saya telah banyak memperoleh pinjaman uang dari Juan Gwe. Akan tetapi semua pinjaman itu telah saya bayar dengan berlipat ganda sehingga semua sawah ladang saya kini menjadi miliknya. Namun semua itu masih belum cukup dan saya diharuskan bekerja di sawah ladang yang tadinya milik saya turun-temurun. Karena saya masih berkabung dan saya ingin menunggui kuburan istri saya, maka saya hari ini belum dapat bekerja di ladang. Akan tetapi dua orang ini datang dan hendak memaksa saya, bahkan akan memukuli saya. Kemudian datang kedua pemuda ini yang menolong saya, sepasang matu yang indah itu kini menyapu wajah Cugoan Chiang dan Suta. Melihat Cugoan Chiang yang berada di depan menghadapi dua orang tukang pukul, gadis itu bertanya, Sobat, apakah kalian hendak membela kakek coak ini? Kami selalu siap membela siapa saja yang ditindas kekuasaan jahat, jawab Cugoan Chiang dengan sikap tenang. Gadis itu tersenyum dan matanya bersinar-sinar. Hem, agaknya kalian berdua bukan orang sini. Beranikah kalian melawan dua orang jagoan ini? Mereka itu kuat dan lihai kenapa tidak berani Suta yang kini menjawab sambil tersenyum mengejek ketika dia melirik ke arah dua orang jagoan itu. Jangankan hanya mereka berdua saja, biar ditambah sepuluh orang lagi kami berani melawan mereka. Akan ku tonjok hidungnya sampai berdarah. Dan ku cabut kumis panjang itu Suta memang berwatak lincah dan nakal, maka dia sengaja mengejek si hidung besar yang akan ditonjok hidungnya dan si kumis panjang akan dicabut kumisnya. Bagus gadis yang lincah itu berseru gembira, kalau begitu, kenapa kalian tidak bertanding saja? Dua lawan dua, sudah adil. Hei, kalian lepaskan golok kalian dan lawan dua orang pemuda ini dengan tangan kosong saja. Baru sekarang aku melihat ada orang berani melawan kalian, hendak ku lihat sampai di mana keberanian dan kehebatan mereka ini sungguh aneh. Dua orang jagoan itu agaknya seperti mati kutu berhadapan dengan gadis itu dan mereka mentaati perintahnya. Mereka melemparkan golok mereka ke atas tanah, kemudian keduanya menghampiri Suta dan Cugoan Chiang. Si kumis panjang menghadapi Suta sedangkan si hidung besar menghadapi Cugoan Chiang. Gadis itu sendiri lalu mendekati kakek Choa, seperti melindungi. Kakek Choa nampak khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan khawatir terhadap dua orang pemuda yang mencoba untuk membelanya itu. Dia tidak ingin melihat mereka dihajar oleh dua orang tukang pukul yang dia tahu amat kejam. Karena gelisah, wajahnya pucat dan kakinya gemetar, lalu duduk di dekat kuburan istrinya. Suta Maju menghadapi si kumis panjang yang matanya sipit dan agak juling itu. Dia menggapai dengan tangan kirinya dan berkata, Majulah, dan berikan kumismu kepadaku untuk ku cabuti ejekan ini membuat si kumis panjang marah sekali. Bocah sombong, ku hancurkan kepalamu bentak si kumis panjang dan dia sudah menerjang maju sambil mengirim pukulan bertubi-tubi. Akan tetapi gerakan orang kasar itu tentu saja tidak ada artinya bagi pendekar muda murid siau limpai itu. Dengan mudah Suta mengelap ke kanan-kiri, kemudian ketika mendapat kesempatan baik, kakinya bergerak dan ujung sepatunya mengenai perut si kumis panjang. Ngek biarpun tendangan itu tidak dilakukan dengan terlalu kuat, cukup membuat si kumis membungkuk memegangi perutnya dan saat dia membungkuk itulah dipergunakan oleh Suta untuk menyambarkan tangan ke depan dan, sekali renggut, kumis panjang itu pun jebol dan di atas bibir itu menjadi merah karena berdarah. Aduh, aduh si kumis panjang menggereng, akan tetapi Suta sudah melompat ke dekat suhengnya yang masih terus menangkis dan mengelak dari serangan bertubi yang dilakukan si gendut besar. Suheng, serahkan si hidung besar ini kepada ku kata Suta dan dia pun menyambut serangan si hidung besar. Terpaksa Cugo Anci yang mundur dan dia pun kini menghadapi si kumis panjang yang masih marah-marah dan menerjang membabi buta. Cugo Anci yang hanya ingin memberi pelajaran karena dua orang ini hanyalah kaki tangan hartawan ji. Yang kikir, kejam dan penindas rakyat adalah hartawan itu, sedangkan kaki tangan ini hanyalah orang-orang yang berwatak rendah, demi mendapatkan upah mereka ini tidak segan-segan melaksanakan perintah majikan mereka untuk bersikap keras dan kejam terhadap penduduk lusun yang miskin. Maka, melihat si kumis panjang sudah kehilangan kumisnya dan atas bibirnya berdarah, dia pun mengakhiri perkelahian itu dengan sebuah tendangan yang mengenai dada si kumis panjang. Des tubuh si kumis panjang terjengkang dan terbanting keras ke atas tanah. Pada saat yang hampir berbareng, Suta sudah berhasil menonjok hidung besar lawannya seperti yang dikatakannya tadi. Perut bukit hidung itu pecah dan berdarah, sedangkan tubuh si hidung besar terhuyung ke belakang. Terdengar orang bertepuk tangan. Kiranya gadis manis tadi yang bertepuk tangan memuji. Dua orang tukang pukul itu menjadi marah bukan main. Mereka telah dihina orang di depan nona mereka lagi, dan yang membuat mereka menjadi semakin menungkol adalah karena justru nona majikan mereka itu memuji dan bersorak berpihak kepada dua orang pemuda asing yang telah menghina mereka. Mereka segera mencabut golok yang tadi mereka lempar ke tanah dan memutar golok itu di atas kepala, siap menyerang dua orang pemuda yang nampak tenang-tenang saja. Bocah setan, mampus kau sekarang bentak bekas si kumis panjang itu karena sekarang dia tidak berkumis lagi sambil memutar goloknya, sedangkan si hidung besar hanya mengeluarkan suara tidak karuan karena suaranya menjadi bindeng seperti orang bicara dengan hidung di jepit. Akan tetapi sebelum dua orang pemuda itu menyambut, nampak bayangan berkelebat didahului sinar terang dan terdengar suara berkerontangan. Dua orang jagoan itu berteriak kaget dan terhuyung ke belakang dengan metel, terbelalak karena golok di tangan mereka telah buntung. Kiranya gadis manis itu yang tadi menyambut mereka dengan pedang di tangan, sekali tangkis ia telah membuat buntung dua batang golok itu. Sudah ku katakan kalian tidak boleh menggunakan senjata golok, dan kalian masih berani membangkang bentak gadis itu galak. Dua orang jagoan tinggi besar itu menundukkan mukanya dan nampak ketakutan. Maafkan kami, Nona, kata yang kehilangan kumis panjang, sedangkan si hidung besar yang lemuk hanya menggumam saja. Sudahlah, pergi kalian dari sini. Menjemukan saja Nona itu berseru galak dan bagaikan dua ekor anjing yang ketakutan, dua orang itu segera membalikan tubuh dan pergi dari situ sambil menunduk. Cugoan Chiang dan Suta kagum sekali, terutama Suta yang beratak gembira. Wah, hebat sekali, Nona. Sungguh tidak kusangka, di dusun yang sunyi ini terdapat seorang pendekar wanita ahli pedang seperti Nona katanya sambil memberi hormat. Siaw Chu diam saja, hanya memandang dan tersenyum melihat sikap sutenya yang dianggapnya agak mencari muka dengan pujiannya. Sementara itu, kakek Chua memberi hormat kepada gadis itu dan berkata dengan suara khawatir, Sio Chia, terima kasih atas pertolonganmu, akan tetapi harap Sio Chia sampaikan kepada Jiwan Gwe bahwa bukan sekali-kali saya bermaksud untuk membangkang dan tidak mau bekerja. Akan tetapi saya ingin berkabung di kuburan istri saya sampai besok. Lusa pagi saya pasti akan bekerja seperti biasa di ladang ayahmu, Sio Chia, Nona. Sudahlah, jangan khawatir, Paman, kata gadis itu dengan sikap acuh. Mendengar ucapan kakek itu, Siaw Chu mengerutkan alisnya dan sinar matanya mencorong ketika menyambar ke wajah gadis itu. Jadi engkau ini putri hartawan Ji San tanyanya. Mendengar pertanyaan yang diajukan dengan suara yang kaku ini, gadis itu mengerutkan alisnya dan balas memandang dengan kaku pula. Benar, nama ku Ji Kui Hwa, putri hartawan Ji San. Habis mengapas Yau Chu tidak menjawab, melainkan menarik tangan Suta dan tanpa memperdulikan lagi kepada gadis itu, dia berkata, Sute, mari kita pergi. Dia pun mengajak Sutenya pergi ke kuburan ayah dan ibunya yang berada di sudut kiri tanah kuburan itu. Gadis itu terbelalak, kemudian alisnya berkerut karena ia mendongkol bukan main melihat sikap dua orang pemuda itu, apalagi sikap pemuda tinggi tegap yang memandang kepadanya dengan sinar mata merendahkan. Tadinya, ia tertarik melihat dua orang pemuda yang mampu menghajar dua orang tukang pukul ayahnya, dan ingin berkenalan. Akan tetapi melihat sikap pemuda tinggi tegap itu, tentu saja ia merasa malu kalau harus mengejar mereka. Ia pun membanting kaki kirinya untuk melampiaskan kejengkelan hatinya, lalu meninggalkan tempat itu dengan bersungut-sungut. Setelah tiba di depan kuburan ayah ibunya, si Aucu menjatuhkan diri berlutut dan sampai beberapa lamanya dia termenung dan terpakur. Hatinya diliputi keharuan melihat kuburan ayah ibunya tidak terawat, penuh dengan rumput alang-alang menjadi seperti semak belukar. Setelah menghormati kuburan orang tuanya sambil berlutut, dia lalu membersihkan kuburan itu, mencabut rumput dan tumbuh-tumbuhan. Tanpa diminta, Suta yang tadi ikut pula berlutut memberi hormat, kini ikut pula membantu suhengnya membersihkan makam itu. Kakek Coa yang tadi, datang terbungkuk-bungkuk menghampiri mereka. Dia memandang kepada dua orang pemuda itu, lalu kepada kuburan yang kini sudah dibersihkan. Siapa, siapakah kalian? Ada hubungan apakah dengan keluarga Cu yang dimakamkan di sini? Cu Go Anci yang melangkah maju menghampiri kakek itu. Tentu saja sejak tadi, setelah mendengar disebutnya nama keluarga kakek itu, dia teringat. Kakek ini dahulu merupakan tetangga dan sahabat baik mendiang ayahnya. Paman Coa, apakah paman lupa kepadaku? Ini adalah kuburan ayah dan ibuku, sepasang mata yang sayu itu terbelalak dan kakek itu mengamati siao cu dari kepala sampai kaki. Ayah ibumu, kalau begitu, kau, kau adalah siao cu yang dulu itu Suta tertawa. Paman yang baik, suheng bukan lagi siao cu, cu kecil, melainkan seorang pemuda dewasa, namanya cu Go Anci yang, ah, ah, kami semua mengenalmu sebagai siao cu. Bukankah engkau dahulu bekerja kepada lurah Coa, kemudian, kemudian engkau menjadi buruan yang dikejar-kejar? Siao cu, kenapa engkau berani datang ke sini? Kalau sampai lurah Coa mengetahui berbahaya sekali bagaimu. Sebaiknya engkau cepat pergi dari dusun ini paman Coa, tenanglah dan mari kita duduk dan bicara. Aku bahkan ingin sekali mendengar segala tentang dusun kita ini darimu. Paman, kita berdua tadi ketika memasuki dusun, melihat. Para warga dusun, bekerja di sawah ladang yang subur. Agaknya keadaan di dusun ini sudah berbeda dari dahulu, paman. Tentu warga dusun kini tidak begitu menderita lagi, dengan memiliki sawah ladang yang subur itu, siapa memiliki sawah ladang subur? Tidak ada seorang pun di antara kami warga dusun yang memiliki sebidang tanah lagi. Semua telah menjadi milik harta wanji, kata kakek Coa dengan sikap marah. Eh, bukankah di dusun ini terdapat kepala dusun? Apakah warga dusun tidak lapor kepada lurahnya Suta membantah penasaran? Lurah? Hem, koa cungcu, lurah koa, yang kau maksudkan, orang muda? Tidak ada bedanya. Kalau harta wanji itu serigala, lurah koa adalah harimaunya. Kami semua warga dusun diperas, diharuskan membayar pajak dan segala sumbangan lain oleh lurah koa. Kemudian, kalau kami membutuhkan biaya, harta wanji yang mengulurkan tangan memberi pinjaman yang bunganya mencekik leher. Akhirnya, setelah beberapa tahun lamanya, seluruh milik kami jatuh ke dalam tangan harta wanji atau lurah koa, cunggu anji yang mengepal tinju. Hem, kalau begitu, sejak delapan tahun yang lalu, keadaan di dusun ini masih sama saja dan tidak ada perubahan, paman tanyanya. Perubahannya ada, yaitu keadaan kami menjadi semakin buruk. Dusun ini menjadi milik mereka berdua, dan kami semua hanya menjadi semacam budak belian mereka belaka, kami menjadi tenaga kerja yang paling murah. Kemiskinan saja bagi kami sudah terbiasa, yang lebih menyiksa adalah ulah para jagoan mereka yang suka mengganggu anak bini orang, suta menjadi marah. Su Heng, keadaan macam ini tidak boleh kita diamkan saja. Kita harus turun tangan cunggu anji yang juga marah, namun dia dapat menguasai dirinya dan bersikap tenang. Bersabarlah dulu, Sute. Kita harus mencari jalan terbaik untuk meluruskan yang bengkok, menertibkan keadaan dan menolong mereka yang tertindas. Kalau hanya menuruti nafsu amarah tidak akan mengobati penyakitnya. Paman Choa, kalau kau katakan bahwa hartawan ji itu kikir dan kejam, hal itu pun sejak dulu aku sudah mengetahui. Akan tetapi kulihat puterinya tadi tidaklah nampak jahat, ah, memang ji syo cia itu amat baik. Semua orang mengetahui itu dan mereka semua menghormatinya. Bahkan ji syo cia banyak membantu kami, walaupun hal itu dilakukan di luar tahu ayahnya yang kikir dan kejam. Kalau tidak ada ji syo cia, tentu keadaan kami akan lebih parah lagi karena selain para jagoan yang suka mengganggu anak istri orang, juga putera tertua dari lurah koa seorang macu keranjang yang suka mengganggu wanita mana saja. Akan tetapi, ji syo cia selalu menentangnya sehingga mereka semua itu tidaklah terlalu berani. Putera lurah koa yang tertua, maksudmu koa ho, paman benar, adiknya juga kejam, akan tetapi tidak suka mengganggu wanita. Setelah mendapatkan keterangan yang jelas tentang dua keluarga yang berkuasa di dusun itu, Goan Chiang mengajak suta untuk meninggalkan tanah kuburan. Matahari telah naik tinggi. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Suheng? Apakah akan kau biarkan saja harta wanji dan lurah koa meraja lelah di dusun ini dan menekan warga dusun tentu saja tidak, Sute? Aku pasti akan bertindak, akan tetapi sungguh tidak baik kalau kita hanya menyerang dan menghajar mereka. Hal itu tidak akan menolong warga dusun, bahkan sebaliknya, kelak mereka akan semakin digencet lagi sebagai balas dendam dua keluarga itu terhadap kita. Kita harus mencari jalan yang paling baik, akan tetapi aku belum menemukan jalan itu, ah, serahkan saja kepadaku, Suheng. Aku mempunyai akal yang baik kata Suta dan Cugoan Chiang gembira sekali. Dia percaya akan kecerdikan Sutenya ini, dan tentu sekali ini Sutenya telah mempunyai akal yang amat baik. Mereka berhenti dan berunding, mengatur siasat seperti yang direncanakan Suta yang cerdik, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah lurah koa. Lurah dusun Changcin bernama Koa Tonglun karena kedudukannya, dia merupakan orang yang paling berkuasa di dusun kecil itu, dan dia merasa seolah dirinya seorang raja dan dusun itu adalah negaranya, warga dusun adalah rakyat yang harus tunduk kepadanya. Segala peraturan yang dibuatnya sendiri merupakan hukum yang harus ditaati, karena siapa berani melanggar peraturan yang telah diatetapkan, tentu akan berhadapan dengan pasukan kecil terdiri dari dua losin orang yang merupakan pasukan keamanan baginya. Tentu saja sikapnya terhadap warga dusun yang miskin itu amat kejam berbeda dengan sikapnya terhadap hartawan Chi. Hartawan itu mempunyai tukang-tukang pukul, pula dengan hartanya, hartawan itu dapat berbahaya bagi lurah koa, karena hartawan Chi mempunyai hubungan dengan para pejabat yang lebih tinggi kedudukannya di kota. Oleh karena itu, kedua orang penting di dusun ini, yang seorang penting karena kedudukannya, yang kedua penting karena kekayaannya, dengan sendirinya bergaul akrab, bahkan seolah menjadi sekutu menghadapi rakyat yang mereka peras habis-habisan demi kepentingan dan kesenangan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Koa Chung Chu, lurah koa, mempunyai tiga orang istri, akan tetapi dari tiga orang istri itu, hanya istri pertama yang mempunyai dua orang anak laki-laki yang bernama koa ho. kini berusia 22 tahun, dan koa so yang berusia 20 tahun. Kedua orang anak inilah yang 8 tahun lalu pernah berkelahi dengan Chu Goan Chiang, menyebabkan Goan Chiang terpaksa melarikan diri dalam keadaan luka-luka dan akhirnya ditampung di kuil Siawem Si dan menjadi murid Lawen Hwasiu. Mereka berdua kini telah menjadi dua orang pemuda dewasa yang tampan dan gagah. Koa ho bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat, wataknya tinggi hati dan matuk keranjang. Adapun adiknya, koa se bertubuh tegap langsing, pendiam, akan tetapi dia memandang remeh kaum wanita dan perangainya kejam dan licik. Kakak beradik ini sejak kecil mempelajari ilmu silat dari guru-guru yang didatangkan ayah mereka dari kota dan membayar tinggi sehingga kini mereka menjadi dua orang pemuda yang pandai silat dan tidak ada seorang pun dari para pengawal ayah mereka yang mampu menandingi dan mengalahkan mereka dalam ilmu silat. Tentu saja mereka berdua menjadi kebanggaan lurah koa yang amat memanjakan mereka sehingga kakak beradik ini malang melintang di dusun itu. Biarpun lurah koa sudah sering membujuk, namun kedua orang putranya itu masih belum mau menikah, walaupun mereka, terutama sekali koa ho, bukan pemuda-pemuda alim yang tidak suka bergaul dengan wanita. Matahari sudah naik tinggi. Para petani sudah lebih dari 4 jam bekerja di ladang, sejak matahari terbit. Namun, koa ho dan koasa masih mendengkur di kamar masing-masing karena dua orang pemuda ini, seperti biasa, bergadang sampai jauh malam. Tidur malam-malam, bangun siang-siang, inilah kebiasaan mereka. Bekerja beratenggan, menghambur ruang seenaknya, itulah kesenangan mereka. Tidak mampu mencari namun pandai membuang. Ketika memasuki dusun Changcin, Siao Chu atau yang lebih tepat kita sebut Cugoan Chiang karena dia bukan anak kecil lagi, dan sutenya, suta melihat betapa dusun itu nampak sunyi. Agaknya semua penduduk, besar kecil, pria dan wanita, semua bekerja di sawah ladang. Semua tenaga di dusun itu dikerahkan untuk menggarap sawah ladang milik harta wanji dan lurah koa, semua warga dusun bekerja keras demi menambah kekayaan mereka berdua. Tak lama kemudian, dua orang pemuda itu telah berdiri di depan sebuah rumah gedung besar yang tidak pantas berdiri di dusun yang amat miskin itu, di antara rumah-rumah penduduk yang amat sederhana dan buruk. Kandang kuda yang nampak di sebelah kiri agak kebelakang dekat gedung itu saja sudah mengalahkan semua rumah warga dusun dalam hal keindahannya. Goan Chiang berdiri dan tertegun. Ketika dia masih bekerja kepada lurah koa, gedung itu belum sedemikian indahnya. Sungguh besar sekali kemajuan yang diperoleh lurah itu selama delapan tahun ini. Dua orang penjaga yang tadinya berada di gardu penjagaan depan gedung itu keluar dan menghampiri dua orang pemuda yang berdiri di luar pintu gerbang. Hai! Kalian ini dua orang pemuda tidak bekerja di sawah ladang, malah berkeliaran di sini bentak seorang di antara mereka. Sikap mereka galak dan mengancam sehingga mudah diambil kesimpulan bahwa para petugas keamanan ini sudah biasa bersikap kasar dan menindas terhadap warga dusun. Sebelum Cugoan Chiang atau Suta menjawab, muncul seorang petugas lain dari dalam gardu. Dia ini seorang yang bertubuh tinggi besar, perutnya gendut dan mukanya penuh bekas cacar atau bopeng. Usianya sekitar 40 tahun dan sikapnya angkuh sekali. Dari pakaiannya dan pedang yang tergantung di pinggang, yang berbeda dari kedua orang pertama, mudah diduga bahwa dia tentulah petugas yang lebih tinggi kedudukannya. Memang orang ini adalah Bongkit, kepala pasukan keamanan lurah koa yang jumlahnya dua losin orang itu. Sebagai orang yang paling berkuasa di antara dua losin penjaga keamanan, tentu saja Bongkit sadar betul akan kepentingan dirinya, dan hal ini membuat dia berwatak sombong bukan main. Bahkan dalam hal kesombongan, dia tidak mau kalah bersaing melawan majikannya. Ha, kalian tentu bukan penduduk sini. Siapa kalian dan mau apa berkeliaran di dusun ini? Bongkit membentak dengan sikapnya yang sombong. Sesuai dengan rencana yang sudah diatur bersama Suta tadi, Goan Chiang menjawab dengan tenang. Kami adalah kenalan keluarga koa Cungcu, dan kami datang berkunjung untuk bicara dengan lurah koa, mendengar bahwa dua orang pemuda itu sahabat lurah koa, tentu saja Bongkit dan kawan-kawannya menjadi terkejut. Mereka tadi bersikap kurang hormat terhadap dua orang tamu sahabat majikan mereka. Maka, berubahlah sikap mereka dan wajah Bongkit yang buruk dan menyeramkan itu, kini berubah cerah berseri dengan senyum menyeringai dia memberi hormat. Air, kiranya Jiwi Kongcu, dua orang cuan muda, adalah tamu dari majikan kami. Kalau begitu, silakan masuk dan duduk di ruangan tamu, biar kami melaporkan kepada majikan kami tentang kunjungan Jiwi, Anda berdua, terima kasih, kata Goan Chiang yang saling lirik dengan sutainya, diam dan merasa geli, juga girang bahwa siasat mereka berjalan dengan mulus. Setelah mereka dipersilahkan duduk di ruangan tamu yang luas dan indah di sebelah kiri berada gedung itu, Bongkit bertanya, siapakah nama Jiwi yang akan saya laporkan kepada majikan kami nama Kucu Goan Chiang dan dia ini bernama Suta Kata Goan Chiang tanpa ragu lagi. Seorang pun di dusun itu tidak yang tahu akan namanya, karena dahulu, semua orang mengenalnya sebagai Siaw Chu, Chu kecil, seperti semua anak di dusun itu yang hanya dikenal nama kecil atau nama panggilannya saja. Bongkit meninggalkan mereka untuk melapor ke dalam. Tak lama kemudian, muncul Koa Chung Chu, diiringkan oleh Bongkit yang agaknya bertugas pula sebagai pengawal pribadi di samping mengepalai pasukan pengawal yang selosin orang banyaknya. Melihat munculnya seorang laki-laki berusia hampir 50 tahun yang bertubuh tinggi kurus dan bersikap angkuh, dengan pakaian rapi dan mewah seperti pakaian seorang menteri saja, Goan Chiang segera mengenalnya sebagai lurah Koa Tong Lun akan tetapi, lurah itu sendiri sama sekali tidak mengenalnya dan setelah menatap wajah kedua orang tamu mudanya dengan penuh perhatian, dia memberi isarat dengan tangan mempersilahkan kedua orang pemuda itu duduk, kemudian terdengar Seng Nurah berkata dengan nada suara seperti seorang raja menegur hamba sahayanya. Pengawal melaporkan bahwa kalian datang untuk bicara denganku dan bahwa kalian adalah kenalanku. Padahal, rasanya aku belum pernah melihat kalian. Apa maksud kalian berbohong dan ingin menghadap kami Goan Chiang memberi hormat sambil duduk? Maafkan kami, Paman, sepasang alus yang jarang itu berkerut. Apa kau bilang? Paman? Aku bukan Pamanmu Goan Chiang berpura-pura terkejut dan ketakutan. Lalu, saya harus menyebut apa hem? Aku penguasa di sini, semua orang menyebut aku Taijin, orang besar, dan sebagai tamu, engkau pun harus menyebut Taijin kepadaku, kata Seng Nurah dengan sikap angkuh. Goan Chiang mengangguk-angguk. Baiklah, maafkan kami, Taijin karena kami belum tahu akan peraturan itu. Biarpun kita belum pernah saling berkenalan, akan tetapi kami berdua sudah mendengar nama besar Koan Taijin dan kami mendengar bahwa dalam masa yang tidak aman ini, Taijin membutuhkan bantuan orang-orang yang boleh diandalkan. Nah, kami berdua adalah kakak beradik seperguruan yang baru saja tamat belajar silat dan kalau Taijin dapat menerima kami sebagai pengawal, maka kami tanggung bahwa keselamatan dan keamanan Taijin akan terjamin. Mendengar ucapan itu, Lurah Koa otomatis menengok dan memandang kepada Bongkit. Keduanya bertebu pandang dan wajah Bongkit menjadi semakin buruk, kehitaman karena Dia marah sekali mendengar dua orang pemuda itu melamar untuk menjadi pengawal. Lurah Koa lalu tertawa bergelak dan kembali memandang kepada dua orang pemuda itu. Hahaha, kalian ini dua orang bocah sungguh terkebur. Keamananku sudah terjamin dan tidak akan ada orang yang berani mengacau di dusun kami ini. Kami tidak membutuhkan pengawal baru, karena kami sudah mempunyai dua lusing orang pengawal yang amat kuat dipimpin oleh Bongkit ini. Selain itu, juga dua orang putra kami adalah pendekar-pendekar yang tak terkalahkan, juga Anci yang kembali saling pandang dengan Suta dan mereka tersenyum geli mendengar kesombongan itu keluar dari mulut Seng Lurah. Memang sudah mereka perhitungkan kemungkinan sambutan seperti itu, maka sesuai dengan rencana mereka, kini Suta yang menjawab. Akan tetapi, Koa Taijin, bagaimana mungkin Taijin mempercayakan keselamatan Taijin sekeluarga kepada dua lusing orang pengawal yang dipimpin oleh seorang macan ompong seperti itu? Ya, macan ompong. Memang kelihatannya saja dua lusing orang pengawal Taijin itu ganas dan kuat, namun mereka itu hanyalah sekelompok macan ompong yang tidak bertaring tidak berkuku lagi, bocah sombong. Berani engkau menghina pengawalku yang dua lusing itu lurah Koa berseru marah sedangkan bongkit mengepal tinjungnya yang besar sambil melotot kepada Suta. Koa Taijin, kata Cugo Anciang. Sute sama sekali tidak menyombongkan diri, tidak membual atau menghina para pengawal Taijin. Kalau muncul gangguan orang jahat di dusun ini, pasti pengawal-pengawal Taijin tidak akan berdaya dan keselamatan Taijin sekeluarga akan terancam. Untuk meyakinkan hati Taijin, bagaimana kalau kami berdua mengadakan percobaan untuk menguji penjagaan keamanan terhadap keluarga Taijin lurah Koa berkerut dan matanya memandang tajam penuh selidik. Percobaan apa yang kau maksudkan? Jagalah kata-kata kalian, atau aku akan menyuruh pengawal lunut menangkap kalian dan menghajar kalian sekali lagi, kami tidak bermaksud menghina, melainkan bicara sebenarnya, Taijin. Percobaan yang saya maksudkan adalah begini. Biarlah kami berdua berperan sebagai dua orang penjahat yang datang untuk menangkap dan menculik dua orang putra Taijin. Dua losin orang pengawal itu boleh mencoba menghalangi, juga dua orang putra Taijin boleh melawan. Kami akan mengalahkan mereka dan menangkap dua orang putra Taijin dan membawa mereka menghadap Taijin. Bagaimana kata cuguan ciang? Lurah koa terbelalak, lalu tertawa bergelak. Hahaha, apakah kalian ini dua orang bocah yang sudah gila? Kalian berdua akan menangkap dua orang putra kami dan mengalahkan semua pengawalku dan dua orang putraku. Kalian gila kami gila atau tidak? Kita sama lihat saja dalam percobaan ini, Taijin, kata Suta. Akan tetapi, kalian dapat dihajar sampai mampus oleh para pengawal kami sebelum dapat bertemu dua orang putraku. Andai kata kalian dapat melampaui para pengawal, kalian pun akan dihajar oleh dua orang putraku yang lihai. Koa Taijin, kami datang untuk minta pekerjaan, bukan untuk membuat ribut. Kami hanya ingin membuktikan kemampuan kami dan membuktikan betapa lemahnya penjagaan para pengawal Taijin. Oleh karena itu, kami tidak akan mencelakai siapapun, dan kami juga tidak akan melukai dua orang putra Taijin, tapi ini berbahaya bagi kalian. Kalian dapat dihajar mampus oleh pasukan pengawal kami kalau terjadi demikian, kami tidak akan penasaran, Taijin, kata pula Cugo Anciang. Taijin, serahkan saja dua bocah gila ini kepadaku untuk kuhancurkan mulut mereka yang lancang sekarang juga kata bongkit yang sejak tadi hanya menahan kemarahannya. Kalau saja dia tidak berada di depan majikannya, kalau dua orang bocah sombong itu bicara seperti itu di luar tadi, tentu sejak tadi dia sudah turun tangan menghajar mereka. Koa Taijin, Kata pula Cugo Anciang dengan cepat. Kami kira tidak ada yang merugikan Taijin dalam percobaan ini. Kalau kami gagal dan tidak mampu, sampai terbunuh oleh para pengawal Taijin, Taijin tidak rugi dan kami pun tidak akan penasaran. Sebaliknya, kalau kami yang menang, Taijin mendapatkan kami sebagai pengawal yang dapat diandalkan, bukankah Taijin pula yang untung mendengar ucapan masuk di akal ini, lurah koa mengangguk-angguk. Baiklah, kami menerima usul percobaan ini. Bagaimana dan kapan dimulainya tentu saja Cugo Anciang dan Suta yang mengatur siasat agar mereka dapat menaklukkan lurah ini dengan halus, girang melihat siasat mereka berjalan dengan baik. Sekarang juga, Taijin. Kami berdua akan keluar dari dusun, kemudian kami memasuki dusun melalui pintu gerbang dan mulai saat itu, semua pengawal Taijin boleh menghalangi kami. Kami akan terus masuk dan mencoba untuk menangkap kedua orang putra Taijin. Tentu saja mereka pun boleh bersiap siaga melawan kami. Bagaimana lurah koa tertawa, juga kini bongkit tertawa, karena mereka menganggap dua orang pemuda ini gila atau setidaknya juga terlalu sombong dan tidak tahu diri. Baik, baik, kita mulai sekarang juga. Nah, keluarlah kalian dari dusun ini agar kami dapat membuat persiapan, kata Seng Lurah. Cugo Anciang dan Suta lalu keluar dari gedung itu, terus berjalan cepat keluar dari dalam dusun Changcin. Bongkit mengumpulkan semua anak buahnya yang dua lusing banyaknya dan menceritakan bahwa ada dua orang pemuda gila yang melamar menjadi pengawal dan kini menyombongkan diri untuk diuji, yaitu mereka mencoba untuk menculik dua orang putra lurah dan akan menghadapi mereka semua sebagai lawan. Mendengar ini, dua lusing pengawal itu tertawa geli, akan tetapi juga marah karena mereka menganggap dua orang pemuda itu sombong dan memandang rendah mereka. Kalau kita mengeroyok mereka, kita hajar mereka habis-habisan, bahkan kalau mereka mampus pun, Lurah Khoat tidak akan marah kepada kita, kata Bongkit kepada mereka. Sementara itu, Cugo Anciang dan Suta, seperti yang mereka rencanakan, keluar dusun dan menemui warga dusun yang masih sibuk bekerja di sawah ladang. Kepada semua warga dusun, mereka menyatakan bahwa mereka berdua akan menandingi pasukan pengawal lurah Khoat, dan mereka berdua akan menaklukan seng lurah agar kesewenang-wenangan dan penindasan terhadap warga dusun itu dapat dihentikan. Dua orang pemuda itu menganjurkan agar seluruh penduduk menjadi penonton dan menyaksikan bagaimana mereka berdua akan mengalahkan semua pengawal, dan menangkap dua orang pemuda putra seng lurah. Mendengar ini, tentu saja semua warga dusun menjadi terkejut bukan main. Apalagi ketika kakek Khoa muncul dan dengan lantang berteriak memberitahu bahwa pemuda yang tinggi tegap dan gagah itu adalah Xiao Chu, yang 8 tahun lalu kematian orang tuanya kemudian menjadi penggembala ternak milik lurah Khoa dan kemudian melarikan diri karena memukuli dua orang putra lurah itu dan menjadi buronan yang tak pernah dapat ditemukan para kaki tangan seng lurah. Warga dusun kini mengenal Chu Goan Chi yang sebagai Xiao Chu dan mereka pun semakin geger. Ada yang menjadi gembira dan penuh semangat mendukung usaha Xiao Chu untuk membebaskan mereka dari penindasan, ada pula yang ketakutan, takut kalau terbawa-bawa dan mereka akan menerima hukuman dari para pengawal yang galak dan ganas. Akan tetapi, akhirnya sebagian besar warga dusun itu kembali ke dusun dan mengikuti dua orang pemuda itu dari belakang untuk melihat apa yang akan terjadi. Ketika dua orang pemuda murid Xiao Lim Pai itu memasuki pintu gerbang, seperti yang sudah mereka duga, mereka dihadang oleh sekelompok penjaga keamanan yang jumlahnya lima orang. Melihat kedua orang muda itu seorang di antara para penjaga memukul kentungan dan berlari-larianlah para pengawal yang lain ke pintu gerbang itu. Kiranya, Bongkit telah membagi-bagi pasukannya untuk melakukan penjagaan di empat penjuru untuk menghadang. Kiranya, dua orang pemuda itu memegang janji, masuk melalui pintu gerbang dan tidak menggunakan akal menyelunduo seperti yang mereka khawatirkan. Karena bunyi kentungan itu, maka sebentar saja Chu Goan Chiang dan Suta yang sudah memasuki pintu gerbang, terkepung oleh dua losin petugas keamanan yang dipimpin oleh Bongkit yang berdiri dengan garang, dengan senyum sinis karena dia yakin bahwa dua orang ini tidak mungkin akan dapat menandingi anak buahnya yang dua losin orang banyaknya, apalagi hendak menculik dua orang kongcu yang memiliki ilmu kepandayan lebih tinggi daripada dia sendiri. Hahaha, bocah-bocah sombong. Hendak kulihat, apa yang dapat kau lakukan terhadap kami? 25 orang dia melihat pula betapa semua warga desa berdatangan memasuki pintu gapura dengan sikap takut-takut akan tetapi juga ingin tahu. Melihat ini, Bongkit tidak marah, bahkan dengan gembira dia berteriak kepada mereka, Hai, kalian semua, kebetulan kalian pulang dan dapat melihat keramaian. Dua orang bocah lancang ini ingin menjadi pengawal dan mengalahkan kami, hahaha. Kalian lihatlah betapa kami akan menghajar mereka. Kalian boleh nonton dan nanti segera kembali ke sawah untuk bekerja melihat lagak Bongkit, Suta sudah hendak turun tangan, akan tetapi suhengnya berbisik, Tunggu dulu. Lihat siapa yang datang, biar mereka menyaksikan agar mereka menyadari kekuatan kita, Suta mengangkat muka memandang dan diam lihat betapa lurah koa datang bersama dua orang pemuda yang berpakaian mewah dan berwajah tampan karena mereka itu pesolek. Mudah diduga siapa dua orang pemuda itu. Tentulah dua orang putra lurah koa. Dipinggang mereka berdua tergantung sebatang pedang dan langkah mereka dibuat-buat seperti langkah seorang pendekar asli, mirip langkah harimau. Lurah koa telah tiba di situ dan melihat dua orang pemuda itu sudah dikepung semua anak buahnya, dia pun tersenyum mengejek. Kalian sudah dikepung, dan di sini dua orang anakku. Telah siap siaga. Bagaimana kalian hendak menculik mereka? Ingin sekali aku melihatnya inilah yang dikehendaki Cugoan Chiang dan Suta. Semua telah berkumpul di situ dan warga dusun juga telah berkumpul untuk menjadi penonton dan saksi. Cugoan Chiang tersenyum, lalu berkata lantang. Koa Taijin, lihatlah betapa semua anak buahmu tidak ada gunanya. Dalam waktu singkat, aku dan Suta akan mengalahkan mereka setelah berkata demikian, Cugoan Chiang dan Suta bergerak ke depan. Para tukang pukul atau jagoan pengawal lurah itu menyambut dengan pengeroyokan. Mereka, dipimpin oleh Bong Kit, selain memandang rendah dua orang pemuda itu, juga tentu saja merasa malu kalau harus mengeroyok dua orang yang tidak bersenjata itu dengan menggunakan senjata tajam padahal jumlah mereka sudah demikian banyaknya. Para warga dusun yang berkumpul di situ dan menjadi penonton dari jarak yang cukup jauh, terbelalak dan merasa khawatir sekali. Bagaimana mungkin dua orang pemuda itu akan mampu melawan para tukang pukul yang sedemikian banyaknya? Mereka sudah mengenal benar keganasan dan kekejaman para tukang pukul itu. Tentu tak lama lagi kedua orang pemuda itu akan terkapar di atas tanah, berlumur darah, mungkin tewas. Akan tetapi, mereka semakin terbelalak dan menahan nafas ketika melihat betapa setiap kali dua orang pemuda itu bergerak, pasti ada pengeroyok yang terpelanting. Dalam beberapa gebrakan saja, dua orang pemuda itu telah membuat delapan orang pengeroyok terlempar dan terpelanting. Bongkit menjadi marah sekali kepada anak buahnya yang dianggapnya tidak becus. Sambil mengeluarkan suara gerengan seperti seekor beruang, dia sendiri terjun dan dengan tubuhnya yang tinggi besar dia menerjang ke arah Goan Chiang. Kedua lengan yang panjang itu, dengan kedua tangan terbuka, seperti hendak menerkam ke arah kedua pundak pemuda itu. Melihat serangan yang hanya mengandalkan tenaga seperti seekor binatang buas ini, Cugoan Chiang mengelak ke samping dan pada saat tubuh lawan terjerumus ke depan, kakinya menyambar, ujung sepatunya mencium sambungan lutut kanan dan tak dapat dicegah lagi, bongkit jatuh berlutut. Sebelum dia mampu bangkit, sebuah tamparan hingga dipundaknya dan bongkit merasa seperti disambar petir, tubuhnya terpelanting keras dan sejenak dia menjadi pening. Kalau saja bongkit bukan orang yang selalu mengandalkan kekerasan dan memandang rendah orang lain, tentu tidak akan menyadari bahwa dia berhadapan dengan lawan yang jauh lebih kuat daripadanya. Namun, dia biasanya selalu menang, selalu ditakuti orang, apalagi mengandalkan banyak anak buahnya. Setelah mengguncang kepala dan mengusir ke peningan kepalanya, dia bangkit berdiri, mencabut pedangnya dan berteriak kepada anak buahnya untuk membunuh dua orang pengacau itu. Sudah ada sepuluh orang yang terpelanting dalam gebrakan pertama itu, maka para pengeroyok itu pun menjadi jerih dan begitu mendengar aba-aba bongkit yang telah mencabut pedang, mereka semua pun mencabut senjata mereka. Ada yang memegang golok, pedang, tombak, ruyung dan mereka kini mengepung dua orang pemuda itu dengan sikap bengis dan mengancam. Mereka yang tadi terpelanting juga sudah bangkit dan siap menerjang karena memang Goan Chiang dan Suta tidak berniat melukai mereka. Melihat betapa 25 orang itu sudah memegang senjata semua, Goan Chiang lalu berteriak ke arah kepala dusun yang masih berdiri didampingi dua orang putranya. Ko A. Tai Jin, lihatlah betapa tidak ada gunanya semua pengawal Tai Jin, hanya mengandalkan kekerasan saja tanpa memiliki kepandaian yang berarti mendengar seruan ini, tentu saja bongkit menjadi marah. Dia menggerakkan pedangnya dan memberi isarat kepada para pengikutnya. Ributlah 25 orang itu mengepung dan mengeroyok Goan Chiang dan Suta. Dua orang pemuda ini maklum bahwa dikeroyok demikian banyaknya orang yang memegang senjata tajam, mereka tidak boleh lengah. Mereka pun menggerakkan kaki tangan dan berkelebatan di antara para pengeroyok. Terdengar teriakan-teriakan dan senjata-senjata itu terlepas dari tangan pemegangnya, jatuh berkerontangan dan bagaikan serumpun alang-alang di babat, 25 orang itu, termasuk bongkit, berpelantingan dan jatuh bangun. Mereka sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menyerang lagi karena didahului oleh gerakan dua orang muda itu yang memiliki tingkat kepandaian jauh lebih tinggi. Tentu saja lurah Koa terbelalak dan terkejut bukan main. Apalagi ketika dua bayangan itu setelah merobohkan semua pengeroyok, tiba-tiba berkelebat dan tahu-tahu telah berada di depannya. Maafkan Jiwi Kongcu, Chuan muda berdua, kalian terpaksa menjadi tawanan kami kata Goan Chiang. Dua orang pemuda itu marah sekali. Biapun mereka juga terkejut melihat betapa dua orang pemuda itu mampu merobohkan semua pengeroyok, namun mereka berdua bukan orang-orang lemah. Singgok keduanya sudah mencabut pedang masing-masing. Tadi mereka sudah mendengar dari ayah mereka bahwa dua orang pemuda itu melamar sebagai pengawal dan kini sedang diuji kemampuan mereka dengan dikeroyok 25 orang pengawal yang hendak mencegah mereka berdua menawan kedua orang putra lurah. Hem, jangan kira mudah menawan kami berdua bentak Koaok dan dia pun sudah menyerang Goan Chiang dengan tusukan pedangnya. Adiknya, Koaasit, juga sudah memutar pedang dan menyerang Suta, kesenangan adalah kekuasaan. Kekuasaan memungkinkan nafsu yang menguasai diri manusia untuk mencapai segala yang dikehendakinya dan mencapai segala yang dikehendaki tentu saja mendatangkan kesenangan bagi diri pribadi. Kekuasaan juga membuat kira merasa bahwa diri kita penting, berarti, menonjol. Tanpa ada kekuasaan atas siapa saja, baik atas orang-orang yang berkedudukan lebih rendah daripada kita, bawahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, tanpa adanya perasaan bahwa kita berkuasa atas mereka, maka hidup ini akan terasa kosong, tidak ada artinya, sepi dan membosankan. Seperti juga milik atau kelebihan yang lain pada diri kita, kekuasaan juga memabokkan, dapat membuat kita lupa diri dan melakukan apapun demi untuk mempertahankan atau merampas kekuasaan itu. Kekuasaan, seperti kelebihan lain, mengikat dan membelenggu kita kuat-kuat sehingga orang yang memiliki kekuasaan tak dapat lagi melepaskan diri, bahkan tidak dapat lagi menikmati hidup tanpa kekuasaan. Ada yang begitu kehilangan kekuasaan, orang merasa demikian kosong, tidak berarti, duka dan sengsara. Ada pula yang mempertahankan kekuasaan dengan taruhan nyawa. Demikian lemahnya kita kalau sudah dicengkeram dan dikuasai nafsu sehingga segala yang sesungguhnya hanya menjadi pelengkap hidup, seperti kekayaan, kedudukan, kekuasaan dan sebagainya, kita jadikan yang terpenting, lebih penting daripada nyawa. Mendengar bahwa mereka telah diterima sebagai pengawal, Cugoan Chiang dan Suta memberi hormat dan Cugoan Chiang berkata, terima kasih atas kepercayaan Koataijin. Akan tetapi, kalau kami hanya diterima sebagai pengawal, lalu siapa yang akan menjadi kepala atau komandan kami, orang yang lebih pandai dari kami lurah itu saling pandang dengan kedua orang putranya, lalu menoleh kepada bongkit yang hanya menunduk dengan muka merah karena dia sudah merasa kalah dan tidak lagi berani berlagak. Baik, kalian berdua kami angkat menjadi kepala pengawal, memimpin 25 orang pengawal kami yang sudah ada, kata lurah Koataijin. Cugoan Chiang mengangguk-angguk dan sesuai dengan rencana dia dan Sutaenya, dia lalu berkata, Baik, Taijin. Kami berdua menerima pengangkatan itu, dan demi keamanan dusun ini terutama keluarga Taijin, kami berdua akan mengadakan peraturan baru. Untuk itu, kami mohon Taijin dan Jiwi Kongcu untuk berunding dengan kami di rumah Taijin, sedangkan kepada semua pengawal, kami perintahkan untuk berjaga di luar, lurah Koataijin menyewa tukang pukul, dan hal ini dia lakukan karena pertama, hartawan Jaijin memiliki juga tukang-tukang pukul yang banyak dan kuat di samping putrinya yang lihai dan banyak membuat pusing karena gadis itu terkenal suka menentang tindakan para tukang pukulnya terhadap warga dusun. Dan kedua, hartawan itu telah menggunakan banyak uangnya untuk menjalin persahabatan dengan para pembesar yang berkuasa di kota, maka dia pun tidak berani sembarangan bertindak takut akan turun tangannya para pejabat tinggi yang akan melindungi hartawan Ji. Akan tetapi sekarang, dengan adanya dua orang pemuda perkasa yang amat lihai ini, terbuka jalan baginya untuk memaksa hartawan Ji bertekuk lutut dan mengakui kekuasaannya di dusun itu. Koak Ahok dan Koasak duduk di kanan kira ayahnya. Dua orang pemuda ini pun mengamati cugoan Chiang dan Suta dengan penuh perhatian dengan hati yang kagum dan juga penasaran. Tadinya, mereka berdua menganggap bahwa mereka berdua merupakan orang-orang paling jagoan di dusun itu. Kini, tidak disangka sama sekali, kebanggaan hati mereka itu hancur lebur di tangan dua orang pemuda ini. Akan tetapi, untuk melampiaskan rasa penasaran, mereka tentu saja tidak berani. Semua anak buah mereka telah kalah, juga mereka berdua bukanlah lawan dua orang pemuda perkasa ini. Seperti juga jalan pikiran ayah mereka, karena merasa tidak mungkin memaksakan kehendak mereka kepada dua orang pemuda ini, mereka berniat untuk menarik mereka menjadi kawan yang setia dan yang menurut permintaan mereka, dan seperti lurah Koa, dua orang pemuda yang selalu dimanja itu pun memikirkan apa yang akan dapat mereka capai dengan bantuan dua orang pengawal baru ini. Nah, Cugoan Chiang dan Suta, setelah kalian kini menjadi pimpinan pasukan, berarti menjadi tangan kanan kami, lalu apa yang akan kalian lakukan, peraturan apa yang akan kalian adakan untuk menjamin keselamatan keluarga kami? Sebagai balas jasa, kalian akan kami beri rumah tinggal yang indah, pakaian baru dan banyak, juga segala kebutuhan kalian akan kami penuhi kata Seng lurah dengan wajah berseri. Koa Taijin, sebelum kami membuat peraturan baru, kami ingin mengingatkan Taijin akna keadaan Taijin di sini. Taijin menjadi kepala dusun, menjadi lurah di sini karena adanya rakyat atau warga dusun Changcin, bukan? Andai kata dusun ini kosong tidak ada penduduknya, hanya keluarga Taijin sendiri, apakah Taijin akan tetap menjadi lurah pertanyaan yang diajukan Suta ini membuat Seng lurah dan dua orang putranya terbelalak. Pertanyaan yang amat aneh, belum pernah selamanya pertanyaan seperti itu terpikir oleh mereka. Tentu saja tidak akhirnya lurah itu berkata sambil mengerutkan alisnya. Seorang kaisar sekalipun tentu tidak akan menjadi kaisar kalau tidak ada rakyatnya. Kenapa engkau mengajukan pertanyaan seaneh itu? Apa maksudmu Suta tersenyum? Tepat sekali, Taijin. Bahkan seorang kaisar pun tidak akan menjadi kaisar tanpa adanya rakyat. Berarti yang mengangkat kaisar, juga lurah, adalah rakyat. Tanpa ada rakyat, takkan ada lurah, sebaliknya tanpa adanya lurah sekalipun, rakyat akan tetap hidup. Bukankah begitu lurah itu semakin kecut hatinya, akan tetapi tentu saja dia tidak dapat membantah. Tentu saja, andai kata aku tidak menjadi lurah, aku pun menjadi rakyat biasa. Tapi apa maksudmu begini, Taijin? Pengertian ini jelas menunjukkan bahwa yang terpenting adalah rakyat. Lurah diadakan untuk kepentingan rakyat, untuk mengatur keperluan rakyat, bukan sebaliknya, bukan rakyat diadakan demi kepentingan lurah. Bukankah begitu kembali terpaksa lurah koa mengangguk-angguk? Lalu contohnya Dusun Changcin ini. Kalau Taijin sebagai lurah ingin hidup aman, harus rakyatnya dulu dibikin aman hidup mereka. Kalau lurahnya ingin makmur, harus rakyatnya dibikin makmur dulu. Kalau ingin senang, harus rakyatnya lebih dulu dibikin senang. Bagaimana mungkin lurahnya hidup aman kalau kehidupan rakyatnya tidak aman? Hem, orang muda, apa sesungguhnya maksudmu? Bukankah Dusun ini pun dalam keadaan aman? Rakyat di Dusun ini tidak pernah diganggu penjahat. Mana ada penjahat berani masuk ke sini? Akan kami hancurkan kini Chu Goan Chiang yang bicara. Memang tidak ada penjahat dari luar masuk, Taijin. Akan tetapi di dalam Dusun sendiri penuh dengan orang jahat. Mendengar ucapan Chu Goan Chiang itu, ayah dan dua orang anaknya itu saling pandang, kemudian mereka terbelalak memandang kepada Goan Chiang dan hampir berbareng mereka berseru, tidak mungkin. Mana ada orang jahat di sini? Goan Chiang tersenyum. Mungkin bagi Samwi, Anda bertiga, mereka tidak jahat, akan tetapi tanyalah kepada warga Dusun. 25 orang anggota pasukan keamanan itu melakukan pemerasan, penindasan, penyiksaan, pemukulan bahkan tidak segan membunuh, tidak segan mengganggu anak istri warga Dusun. Kalau perbuatan seperti itu bukan perbuatan penjahat, lalu apakah harus dikatakan perbuatan baik tetapi mereka itu menjaga keamanan dan menghukum warga Dusun yang melanggar. Peraturan, tidak kami suruh melakukan kejahatan teriak Seng Lurah. Goan Chiang tersenyum. Mungkin Taijian tidak menyuruh mereka, akan tetapi karena merasa berkuasa, mereka bertindak sewenang-wenang. Orang-orang seperti mereka itu bagaikan anjing-anjing liar, kalau majikannya tidak memuaskan hati, mereka akan membalik dan menggerogoti majikan sendiri, ah wajah Lurah itu berubah. Tak pernah terpikirkan olehnya akan kemungkinan para tukang pukulnya itu membalik dan mengganggu dia dan keluarganya. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Kan kita tadi telah sependapat bahwa yang terpenting adalah kehidupan rakyat, yaitu warga Dusun ini, Taijin. Taijin harus memakmurkan mereka, barulah kehidupan Taijin sekeluarga akan makmur. Karena itu, pertama-tama yang akan kami berdua lakukan adalah menyingkirkan orang-orang yang menindas rakyat, yaitu 25 orang pengawal itu. Sekarang juga, kita harus memecat mereka dan mengusir mereka dari Dusun ini, tiga orang itu terbelalak. Tapi, tapi, tanpa mereka, siapa yang akan menjaga keamanan teriak Seng Lurah? Hem, lupakah Taijin akan peristiwa tadi? 25 orang itu hanya bisa sewenang-wenang mengganggu rakyat atau warga Dusun yang lemah dan tidak berdosa, akan tetapi sekali menghadapi gangguan dari luar, baru kami berdua saja yang muncul, mereka sudah tidak ada artinya. Orang-orang macam itu yang Taijin andalkan untuk menjaga keselamatan Taijin sekeluarga Lurah itu terpaksa mengangguk-angguk. Tapi, tapi bagaimana kalau mereka menolok dan mereka membalas dendam karena dipecat, lalu mengganggu Dusun ini Suta tertawa. Hahaha, mana mereka berani, Taijin? Biar mereka itu ditambah 100 orang lagi, kalau mereka berani membuat kacau, akan kami hadapi berdua dan akan kami tumpas sampai habis. Nah, Taijin tinggal memilih. Tetap menggunakan mereka dan kami akan pergi dari sini, atau memecat mereka dan kami berdua membantu Taijin tanya Goan Chiang. Terserah, terserah, silahkan, akan tetapi kalian yang memecah mereka, bukan kami, mari kita keluar dan melaksanakan keputusan pertama ini sekarang juga, Taijin, kata Cugoan Chiang. Terpaksa Lurah itu bersama dua orang putranya ikut keluar dan mereka berlima berdiri di beranda depan. Cugoan Chiang memberi isarat kepada 25 orang petugas keamanan itu untuk berkumpul dan mendekat. Mereka datang berbondong dan berkumpul di bawah anak tangga beranda, dipimpin oleh Bongkit. Mereka siap menerima perintah dari pimpinan baru itu. Kini mereka tidak merasa penasaran lagi, bahkan berbesar hati karena merasa mempunyai dua orang pimpinan yang boleh diandalkan sehingga mereka tentu akan lebih berani dalam sepak terjang mereka, lebih buas daripada yang sudah-sudah. Kalian semua dengarlah baik-baik. Kami telah mengambil keputusan bahwa karena kami tidak lagi membutuhkan tenaga kalian 25 orang, maka mulai detik ini kalian dipecat. Kalian boleh membawa seluruh milik kalian dan hari ini juga kalian harus meninggalkan dusun Changcin dan tidak boleh lagi memasuki dusun ini. Siapa berani masuk akan berhadapan dengan kami dan akan dihukum berat. Nah, laksanakan tentu saja semua orang itu terbelalak dan terheran-heran, bagaikan disambar petir di siang hari terang. Sama sekali tidak pernah mereka sangka bahwa akan terjadi perubahan yang begini mendadak. Setelah terhenyek sejenak saking terkejut, mulailah mereka itu berisik dan bicara sendiri riuh rendah, semua menyatakan sikap yang tidak mau menerima dan penasaran. Melihat ini, Cugo Anci yang mengeluarkan bentakan yang disertai tenaga hikang sehingga terdengar lantang dan nyaring sekali, membuat lurah itu sendiri hampir terjengkang sehingga cepat dirangkul kedua orang putranya. Dia aam. Kalian tidak perlu merasa penasaran. Sepantasnya kalian diusir dengan hajaran keras karena selama ini kalian tiada ubahnya sekelompok perampok jahat yang mengganggu keamanan dusun ini. Kauan Taijin masih berlaku murah hati dan hanya memecat dan mengusir kalian. Kalau ada yang masih penasaran, boleh maju dan menghadapi kami ditantang seperti itu, tentu saja tidak ada yang berani maju. Biarpun mereka merasa marah, penasaran dan sakit hati, namun mereka maklum bahwa mereka tidak akan mampu menandingi dua orang pemuda itu. Serta menyusulkan ancamannya. Kalau di antara kalian ada yang merasa sakit hati dan mendendam, lalu datang mengganggu dusun ini, kami tidak akan memberi ampun lagi dan akan membunuh kalian. Dan para penghuni dusun itu hanya terbelalak dan terheran-heran melihat 25 orang dipimpin oleh Bongkit, berbondong-bondong meninggalkan dusun Changcin sambil membawa buntalan besar di punggung mereka dan di belakang mereka berjalan pula isteri dan anak-anak mereka. Tidak kurang dari 100 orang, yaitu 25 orang tukang pukul berikut keluarga mereka, meninggalkan dusun itu. Tentu saja di dasar hati mereka merasa girang seperti melihat sekumpulan iblis meninggalkan dusun itu, akan tetapi juga terdapat perasaan khawatir seperti yang dirasakan lurah koakalau kalau gerombolan tukang pukul itu akan membalas dendam. Mereka adalah orang-orang yang biasa memergunakan kekerasan, berhati kejam sekali. Hanya hartawan ji yang diam-diam merasa gembira. Kalau lurah koakalau ditinggalkan semua tukang pukulnya, maka dialah yang berkuasa di dusun itu. Mendengar betapa dua orang pemuda yang ia jumpai di kuburan itu kini menjadi pengawal lurah koakalau dan mengalahkan 25 orang tukang pukul seng lurah, bahkan kemudian memecat dan mengusir semua tukang pukul bersama keluarga mereka meninggalkan dusun, diam-diam jipui hawa merasa kagum. Akan tetapi, teringat akan peristiwa di kuburan, hatinya merasa tidak enak. Ia tahu bahwa ayahnya, sebagai hartawan di situ yang mempunyai banyak sekali sawah ladang, juga mempunyai sedikitnya 20 orang tukang pukul yang biasa bertindak kejam terhadap para petani. Ia sendiri sudah seringkali menentang tukang-tukang pukul ayahnya sendiri, dan sudah sering membujuk ayahnya agar jangan menyuruh tukang-tukang pukul itu bersikap keras kepada para petani, namun selalu bujukannya tidak berhasil. Dan kini ia mulai merasa khawatir. Ketika kuih hawa menghadap ayahnya, dia melihat ayahnya sedang mengadakan pertemuan dengan Bansuti, kepala para tukang pukul ayahnya dan lima orang anak buahnya. Bansuti adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih yang bertubuh pendek dan berperut gendut, nampak kokoh kuat, dan dialah orang kepercayaan hartawan ji yang mengepalai kurang lebih 20 orang tukang pukul. Melihat wajah mereka yang nampak tegang, kuih hawa menduga bahwa mereka tentu sedang membicarakan peristiwa yang terjadi pada lurah koa itu, dan mungkin juga karena laporan dua orang tukang pukul ayahnya yang tadi dihajar oleh dua orang pemuda asing itu.